Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton One of the interesting points discussed in the interview was how a student can achieve an achievement. Shamil explained in detail about the achievement that can possibly be achieved by a student. He expressed his belief that a smart and outstanding student could have a significant impact in the society and education. In addition, Shamil also discussed about the tips how can be an outstanding student, which is very relevant to the topic discussed in the interview. He provides an interesting perspective on the tips and explains how the tips that he gave can influence a student of TBI program students. This interview gives us a more complete and in-depth picture of student achievement. We hope that this interview will provide our viewers with new insights and inspire them to better understand about student achievement and outstanding students and its potential impact. Thanks to Musha Khosran. Misalkan Tejuan Misalkan Tejuan Juno itu paralel satu terus ya maksudnya paralel pinter gitu lah ya dapet beasiswa prestasi dan lain-lain tapi di akhir tapi apa ya ayahku walaupun pinter banget pinter lah nggak bisa menyelesaikan kuliahnya nggak bisa menyelesaikan kuliahnya jadi ketika lulus SMA itu dapet beasiswa dapet beasiswa kuliah itu diunsut waktu itu diunsut di jurusan apa sih ya kalau yang matematika-matematika itu apa ya nggak ada hitung-hitungannya lah nah itulah ya dan ayahku itu juga daftar di IAIN jadi kuliah double degree double degree nah tapi di semester 4 itu keluar semua semuanya keluar di IAIN-nya diunsutnya juga itu maksudnya poinnya adalah orang udah pinter dapat beasiswa dan lain-lain juga kalau nggak tagihnya selesai terus ya nggak menentukan apa-apa lah maksudnya sekarang ya ayahku ya masih ya orang biasa aja gitu sederhana gitu padahal itu dulunya udah belajar banyak banget pinter banget pinter parallel dan lain-lain nah apa yang buat aku tertampar sekarang waktu aku berangkat kuliah itu sama Mbakku yang dari ibu kayak diomong, lah buat apa kuliah itu kan semua diomong Kamu kayak bapak, tetep gagol kayak gitulah, gagol Yang lain itu, ya ayahku juga sering ngomongin kalau dirumah tu mas, kamu kuliah yang bener Kayak gini-gini, apa ya, dibuktiin, salah satunya dibuktiin sama ini ke mbak gitu Karena, ya, di luar tuh atau, ya kalau lagi kumpul tuh kadang diomong, dikulir, diomong Kuliah, ya kuliah buat apa gitu, bapaknya juga mendingin jeblo kayak baratnya kayak, wujud pinker-pinker tapi jeblo Jadi itu hal yang memotivasi aku sih kayak, aku kuliah harus bener-bener, gak cuma, karena, apa ya, kalau udah punya lingkungan kayak gitu tuh, lebih cenderung diperhatikan kayak Terima kasih to Musyapa Sandor Langoyan, for his valuable time and willingness to share his insights and knowledge with us We hope to see further development in education and student achievement, thanks to the contribution and views of him That's the summary of our interview today Stay tuned to our news program for the latest information and other interesting interviews From leading figures in the education in Kuwin Saizu, Kuwa Pertawa I'm Muhammad Rahidunul Hakin, thank you for watching our news program Lintas Saisi See you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton